Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Tenang sekali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulan, alhamdulillah undang-undang nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu. Atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Inilah persimpangan jalan dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur di mana pemilu dan pilpres pada masa itu, tidak perlu ada surveyor karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi, sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat dan harus jadi perhatian. Terima kasih. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.